Oke guys, selamat datang kembali di Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berbohonan cryptocurrency dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan lanjut ngobrolin mengenai BitTime Gak kerasa, udah nyari satu bulan dari terakhir video kita mengenai BitTime Nah pada kali ini ada berita bahagia bagi elu para promo hunters Karena BitTime sedang mengadakan satu event yang namanya adalah Lucky Draw Kita bisa memenangkan hingga 15 juta rupiah Dan yang kalian lagi disini adalah apa? Dia berlaku berkali-kali atau simpelnya itu berlaku kelipatan Bagaimana cara ikutannya, mudah atau enggak, nanti kita akan bahas di belakang Jadi buat elu para promo hunters, bersabar dulu, kita akan bahas nanti di belakang untuk promonya Nah tapi sebelum itu kita bisa di sini, BitTime adalah suatu platform pelagangan atau exchanger crypto Dengan total asetnya itu lebih dari 200 aset crypto yang kita bisa beragangkan disini Dengan biaya transaksi dan biaya admin yang murah tentunya Nah tetapi menurut gue yang lebih penting lagi dari itu semua adalah BitTime ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapak Pti Simpelnya apa? Simpelnya BitTime ini adalah suatu exchanger lokal yang sudah legal Ini penting, kenapa? Karena banyak exchanger lokal yang tidak legal Nah itu seringkali menjadi permasalahan Permasalahannya kenapa? Ada dua Yang pertama, yang paling obvious adalah kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang sih, lumayan sering juga Exchanger lokal yang tidak legal, yang tidak diawasi oleh Bapak Pti Itu seringkali adalah exchanger bodong lah kesannya Dana lo masuk, uang lo masuk, cuma bisa depo, nggak bisa WD Ujung-ujungnya hilang, lo nggak tahu di mana, legalitinya nggak jelas Untuk BitTime kita bisa lihat, dia sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapak Pti Kantornya juga kita bisa lihat ada di sini, ada di Jakarta Tepatnya di Jalan Mampang, Perapatan Raya No. 75 Jadi, ya bisa dibilang enak lah, sudah jauh lebih tenang secara dari dana kita ditaruh di mana Yang kedua adalah urusan pajaknya Seperti yang kita tahu, kalau sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapak Pti Dia akan mengikuti hukum atau lebih tepatnya akan mengikuti cara pemotongan pajak PPN dan PPH-nya Seperti yang kita tahu, itu kayaknya di 2022 ya kemarin Di mana sudah ada cara untuk kita memotong pajak untuk kripto Nah, kalau lo di exchanger yang sudah resmi, sudah legal, sudah terdaftar dan diawasi Itu semua langsung kepotong, lo bisa masukin untuk SPT lo That's really important, kenapa? Karena buat lo terutama yang dananya besar gitu ya Para sultan yang sekali sudah profit itu bisa miliaran, bahkan belasan miliar Kalau itu nggak jelas pajaknya, ujung-ujungnya lo malah diketok sama tukang pajak Tentunya ya, mau untung malah jadi boncos ya Jadi nggak asik banget lo kayak gitu Maka dari itu, gue sangat sarankan buat lo yang bukan cuma para sultan Tapi untuk semua ya, gue sangat sarankan untuk WD-nya itu di exchanger lokal yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapak Pti Alias simpelnya apa sih? Simpelnya sudah legal Supaya yang pertama, nggak kena boncos ditipu sama exchanger lokal yang bodong Dan yang kedua, secara pajaknya lo tenang Jadi kurang lebih seperti itu Nah, lalu apa saja keunggulan dari si Bitime itu sendiri? Yang pertama adalah keamanan aset Si Bitime ini menggunakan atau lebih tepatnya melindungi dana nasabah dan investor melalui teknologi multilayer Yang menggabungkan terobosan terbaru dalam kriptografi MPC Dan selain dari situ juga banyak token pair Didukung oleh banyak token pair seperti IDR USDT, USDC, BTC, Ethereum, dan seterusnya Ini cukup unik Dia ada pilihan dengan USDC Bahkan exchanger-exchanger besar pun yang di luar, di luar negeri Itu nggak terlalu banyak yang punya pair USDC Nah, untuk di Bitime Bagi lu yang lebih nyaman menggunakan USDC Ya, di sini juga lu bisa menggunakan USDC Kenapa USDC ini penting? Karena seperti yang kita tahu USDC ini di Apa ya, bisa dibilang di-issue-nya itu oleh Circle Circle itu adalah bisa dibilang Issuer stablecoin yang paling nggak pernah dipermasalahkan oleh US Karena ya, katanya nih Gossip-nya itu dia didanai oleh BlackRock Yang kita tahu BlackRock itu adalah salah satu manajer investasi terbesar di dunia Bahkan, bukan salah satu Malah mungkin yang terbesar di dunia Itu nggak tahu berapa triliun rupiah lah Kalau di rupiah ya Kalau di dolar itu kayaknya juga udah Wah, antara berapa ratus miliar atau sampai triliun USD Intinya gede banget Maka dari itu, banyak orang yang lebih nyaman untuk menaruh stablecoin Atau lebih tepatnya menaruh stablecoin itu dalam bentuk USDC Jadi buat lu salah satu orang yang seperti itu juga Boleh bertimbangkan untuk menggunakan pair USDC di Bitime Dan yang terakhir, setoran dan penarikan yang cepat Sistem peragangan real-time efisien dan nyaman Sehingga dana Anda dapat ditarik dalam hitungan detik Ini juga penting nih Apalagi buat lu yang banyaknya asetnya itu di crypto Jadi buat nariknya kalau cepat Itu otomatis akan juga lu untuk beli segala macam juga lebih gampang Nah, selanjutnya kita bisa lakukan transaksi ini Dimana saja dan kapan saja Bentuknya kita bisa langsung ada app di sini For now setahu gue itu untuk di webnya malah Hanya untuk daftar saja Jadi buat lu yang ingin transaksi Kalau gue pribadi sih lebih sarankan langsung saja di appnya Dan bisa dibilang untuk appnya Ini gambarannya kurang lebih seperti ini Sudah standar internasional menurut gue Bahkan layoutnya sangat mirip dengan berbagai macam exchanger level dunia lain Nah, jadi buat lu yang belum punya silahkan bisa download Ada versi di App Store Ada juga di Google Play Tinggal kalian scan saja di sini Oke, jadi kurang lebih seperti itu Dan selanjutnya juga buat lu yang pengen tahu lebih detail Mengenai berbagai macam info-info terbaru di BitTime Bisa lihat di Twitter mereka di sini Aduh, ketarik ya Ada Twitter mereka di sini Lalu juga buat lu yang pengen ada news yang paling baru lagi juga Bisa di Telegram dan Instagram Jadi kurang lebih seperti itu Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai promo dari si Trading BitTime ini Sekali lagi, secara jumlahnya lu bisa memenangkan hingga 15 juta rupiah Oke, nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita bisa ikutan event Lucky Draw dari BitTime ini Dan seperti yang kita lihat di sini ya Kita bisa memenangkan hingga 15 juta rupiah Jadi bukan total hadiah ya Tapi kita pribadi ya Satu orang yang ingin mengikuti event Lucky Draw dari BitTime ini Bisa memenangkan hingga 15 juta rupiah Nah, tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas bagaimana caranya Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini Ini untuk semua pengguna Nah, seringkali kan kalau event-event untuk exchanger itu mereka ingin mencari pengguna baru Tetapi di sini nggak BitTime untuk semua pengguna Yang lama, yang baru bisa mengikuti event Lucky Draw ini ya Dan kita bisa memenangkan hingga 15 juta rupiah Dan yang keren juga apa? Hadiah ini berlaku kelipatan ya Dan kita berkesempatan untuk bisa men-spin Nanti adalah untuk di app-nya kita akan taruh di belakang bagaimana footage-nya Buat lo yang penasaran, stay tune ya Gimana caranya Dan juga kita bisa mengakumulasi trading kita dalam per 5 jutaan Jadi, setiap kali 5 juta ya Jadi, kalau lo trading 5 juta 10, 15, 20 Lo akan masing-masing mendapatkan 1 kali hak untuk nge-spin Jadi, setiap 5 juta Nah, dan di sini Menurut BitTime, jangan takut Tidak ada hadiah zonk Jadi, nggak ada cuma Oh, kurang beruntung No, ya Pasti dapat hadiah Itu yang keren ya Dan sekali lagi, ini berlaku kelipatan Jadi, buat lo para sultan yang memang ada rencana untuk akumulasi spot Mungkin bisa pertimbangkan dilakukan di BitTime Karena ada event ini ya Nah, selanjutnya kalau kita ada juga di sini ya Tips dari si BitTime ini ya Semakin besar jumlah yang kamu tradingkan di BitTime Semakin banyak juga jumlah hadiah yang bisa kamu dapatkan Jangan lupa juga kalau hadiah itu berlaku kelipatan Lagi-lagi dia ingatkan berkelipatan ya Jadi, kurang lebih seperti itu Quite straightforward Gampang banget caranya Tinggal lo trade aja Volume-nya per 5 juta Mendapatkan 1 kali tiket kesempatan untuk nge-spin si Lucky Draw-nya Semakin banyak lo nge-spin Otomatis semakin besar juga peluang lo untuk memenangkan hadiah hingga 15 juta rupiah Jadi, kurang lebih seperti itu Dan nanti di belakang kita akan ada footage di app-nya seperti apa Sekalian juga kita buat lo yang belum pernah lihat seperti apa BitTime juga bisa nanti lihat Dan nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara untuk bisa nge-spin si Lucky Draw-nya Dan buat lo yang pengen tahu info-info terbaru dari BitTime Sekali lagi bisa follow Twitter mereka Di sini ada berbagai macam event-event Termasuk salah satunya adalah untuk si Lucky Draw ini sendiri Dan kalau kita lihat juga di sini Polygon dia besok ya Besok ini akan ada event Di mana dia akan ada EME ya EME dengan Polygon Salah satu representatif dari Polygon Labs Yang bernama Justin Heavens Nah, di sini mereka akan bahas mengenai roadmap dan update juga di 2023 Buat lo yang tertarik dan memang fans dari Polygonmatic Mungkin bisa ikutan juga Ini besok jam 9 Maret pukul 20.15 Itu berarti jam 8.15 malam UTC Plus 7 Berarti untuk waktu Indonesia Barat di sini ya Jadi, kurang lebih seperti itu Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian footage dari si app-nya itu sendiri seperti apa Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian app-nya Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah otomatis download dulu Dan sudah ada versi iOS dan Android-nya Setelah kalian sudah download, akan bentuknya kurang lebih seperti ini ya Oke, dia sedang loading Dan kalau kita lihat di sini ya Secara bentuknya Overall Bisa dibilang cukup mirip seperti berbagai macam exchanger-exchanger level dunia lainnya Dan kalau kita lihat di sini Kita langsung fokus saja ke bagian dari si Lucky Draw-nya Yang pertama kita harus lakukan adalah transaksi Jadi, per kelipatan 5 juta kita akan bisa mendapatkan 1 hak untuk memutar si Lucky Draw-nya Jadi, kalian bisa beli berbagai macam aset Bisa BTC, bisa Ethereum, bisa apapun yang ada di sini Intinya kalian beli Per 5 juta kelipatannya akan bisa mendapatkan 1 kali kesempatan untuk memutar si Lucky Draw-nya Nah, untuk bisa ikutan Lucky Draw-nya sendiri Kita bisa lihat di sini ada event Lucky Draw Kita klik di sini Dan nanti akan kebuka si event-nya Oke, dan untuk event Lucky Draw-nya seperti yang kita bisa lihat di sini Hadiahnya bisa mencapai 15 juta rupiah Dan kalau kita lihat di sini ternyata ada juga 1 tambahan lagi untuk bisa mendapatkan undian Yaitu dengan deposit sebesar 1 juta rupiah Kita bisa mendapatkan 1 kali kesempatan untuk undian Dan selain itu juga seperti cara yang sudah kita bahas sebelumnya Per 5 juta kita bisa mendapatkan 1 kali kesempatan undian tambahan Jadi, ini berlaku kelipatan dan bisa terus-menerus Nah, saat kalian sudah mengumpulkan si undiannya Kalian tinggal klik di tengah di sini dan dia akan berputar seperti roda mungkin ya Dan di sini kalau kita lihat pilihannya tidak ada kurang beruntung Begitu ya, jadi otomatis lo bisa langsung mendapatkan salah satu dari hadiah yang ada di sini Dan buat lo yang tertarik untuk ikutan Gue sangat sarankan untuk baca dulu secara ketentuannya Apabila lo sudah cocok dan setuju Bisa kita langsung ikut saja eventnya Dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi Bisa klik di sini Dimana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain Bisa juga klik di sini ada Tutorials with Toshi Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger Bisa cek link refactor di bawah Dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video